Pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menggelar peringkatan Hari Anti-Narkotika Internasional. Dalam kegiatan ini, Kepala BNNP Jambi menyampaikan komitmen mencegah serta memerantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Provinsi Jambi. Bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi pada Rabu 26 Juni 2024, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi atau BNNP Jambi menggelar peringkatan Hari Anti-Narkotika Internasional. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, turut hadir unsur verkopimda, tokoh adat, tokoh agama, serta sejumlah pejabat daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaan kegiatan kali ini juga dikelar MOU, penjagaan narkoba antara BNNP Jambi bersama ragam unsur lainnya seperti MUI, FKUP, LAM, serta Dewan Masjid. Dikatakan oleh Brigadir Jenderal Polisi Wis Tuhan Doko, selaku Kepala BNNP Jambi, dalam mencegah serta memerantas peredaran gelap narkotika, pihaknya tidak mungkin bekerja sendiri. Perlu sinarkitas dengan banyak unsur, terutama untuk penjagaan. Ada pun program-program yang akan dilakukan BNN dalam upaya mencegah dan memerantas narkoba. Terdiri dari empat program, yang pertama soft power, yakni pencegahan, pemberdayaan, serta rehabilitasi. Kemudian ada hard power, yakni pemberantasan dan penindakan. Smart power, yakni penggunaan teknologi. Serta ada pula smart corporation, yang berarti kerjasama dengan berbagai pihak. Kedua saja, Jenderal Polisi dengan pangkat bintang satu ini mengharapkan, agar wilayah Provinsi Jambi bebas dari narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat tanpa narkoba. Syukur Alhamdulillah, kerangkaian kegiatan Hari Anti-Narkotika Internasional tahun 2024, yang mengusung tema masyarakat bergerak bersama melawan narkoba, untuk mewujudkan Indonesia bersinar, syukur Alhamdulillah sudah selesai. Nah tentunya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jambi, yang selama ini telah mendukung dan bekerjasama, kolaborasi bersama-sama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, dalam raka upaya untuk perang melawan narkoba, guna menyelamatkan generasi penerus bangsa. General, untuk program pemberantasan narkoba di Provinsi Jambi, apa saja mungkin dari BNNP? Program kegiatan yang digusung oleh BNN maupun BNN Provinsi, ini ada empat kelompok atau empat tahap. Yang pertama, soft power, kemudian hard power, smart power, dan corporation. Dalam soft power ini, kita melaksanakan kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi, sedangkan yang hard power, kita melaksanakan penegakan hukum melalui pemberantasan. Kemudian, smart power, kita menggunakan IT dan corporation. Tentunya, kita tidak memfokuskan saja pemberantasan, tapi kami lebih mengutamakan pencegahan. Kenapa sakitkan pencegahan? Kami melaksanakan kegiatan dari sejak awal, di hulunya, bukan di hilir. Kalau di hilir kan sudah kejadian. Tapi, bagaimana kita mencegah? Mencegah, 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 supaya masyarakat tidak terkontaminasi dengan penyalahguna narkoba. Tentunya, dalam melaksanakan pencegahan inilah, kami menggandeng seluruh komponen masyarakat. Termasuk yang barusan kita laksanakan, kami melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, MUI, FKUB, Lembaga Adat Melayu, dan Dewan Masjid. Semata-mata hanya kami menginginkan, kami menginginkan apa? Adanya perang serta dan komitmen. Dan syukur Alhamdulillah, kami memiliki kekuatan empat lembaga ini, yang memiliki tentunya garis komando sampai ke tingkat RTM. Untuk apa? Tentunya untuk menyelamatkan masyarakat di Provinsi Jambri. Demikian, siapkan.